Ternyata daging kambing ini tidak berbahaya Bahkan dalam sains dinyatakan bahwasannya justru kandungan kolesterol pada kambing paling rendah Dibanding domba, sapi, ayam, kolesterolnya kambing justru paling rendah Kambing 63,8, domba 78,2, sapi 73,1, ayam 76 Jadi justru lebih tinggi ayam sama sapi kolesterolnya daripada kambing Makanya stop menyalahkan kambing sebagai sumber kolesterol Lebih tinggi kolesterolnya sapi sama ayam Kemudian tadi katanya daging kambing berkah Tapi kenapa fakta yang kita dapatkan setelah idul adha Itu pertama ada yang tensinya naik, kolesterolnya naik, tiba-tiba dibawa ke UGD dan sebagainya Mengapa demikian jawabannya bukan dagingnya yang menyebabkan penyakit Tetapi olahannya Ini sebab pertama Sebab yang kedua kebanyakan makan daging Pagi nyate, siang gulai, malam steak Jadi jangan salahkan dagingnya Sama kayak banyak yang nanya sama saya Emang durian menyehatkan? Durian sehat Buah Di dalamnya banyak vitamin, banyak mineral Ada zat-zat yang bagus Termasuk buah Durian sehat Tapi kok abis makan durian ada yang masuk UGD apa? Coba cek dulu berapa buah dimakan Iya ya, sekali makan durian 5 Pesta durian pasti ya Kalap langsung ya Jadi langsung kalap gitu ya Khusus durian lambungnya ada kapling khusus katanya Langsung kalap gitu ya Jadi pertama itu sebabnya itu Kebanyakan makan daging Yang kedua olahannya Jadi yang menyebabkan hipertensi olahan kambing Di gulai, garamnya tinggi Lemaknya tinggi Santannya Dan sebagainya Jadi yang bikin gak sehat tuh Apa? Olahannya Oleh karena itu Kalau mau sehat Kita variasikan Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa